Dalam pertandingan final Liga Champions 2006 antara Barcelona dan Arsenal, Henrik Larsson berperan penting untuk Barcelona dalam pertandingan tersebut. Masuk sebagai pemain pengganti, Larsson menciptakan dua asis bagi Barcelona dalam kemenangan 2-1 atas Arsenal. Teori Henry memuji kontribusi Larsson terhadap kemenangan Barcelona setelah pertandingan dengan mengatakan orang-orang selalu berbicara tentang Ronaldinho, Samuel Eto'o, dan Ludovic Giuli. Tapi saya tidak melihat mereka hari ini. Saya melihat Henrik Larsson, dia masuk dan mengubah permainan. Kadang-kadang Anda berbicara tentang Ronaldinho dan Eto'o, Anda perlu berbicara tentang persepak bola yang tepat yang membuat perbedaan. Dan itu adalah Henrik Larsson di malam ini. Memang benar, kemampuannya untuk memberi Barcelona keunggulan yang dibutuhkan untuk mengalahkan Arsenal telah dicatat oleh sejarah. Edward Henrik Larsson Lahir pada tanggal 20 September 1971 di Helsingborg, Sweden. Ia mulai menimba ilmu di Ogabrog pada usia 6 tahun. Klub kecil ini dikenal memberikan pendidikan yang baik bagi para pemain muda. Dan sejak Larsson pergi, dia menekankan betapa pentingnya hal ini tidak hanya untuk sepak bolanya, tetapi juga untuk kehidupan dewasanya secara umum. Dia memulai karir profesionalnya dengan bermain untuk tim senior mereka pada usia 17 tahun saat ia masih di sekolah. Ketika berusia 18 tahun, ia menjalani uji coba di Benfica yang saat itu dilatih oleh Sven Goran Eriksson. Saat meninggalkan sekolah pada usia 18 tahun, Larsson menggabungkan karir sepak bolanya dengan bekerja sebagai pengepak buah. Dalam 4 musim bermain di level senior bersama Ogabrog, Larsson mencetak 23 gol dalam 74 pertandingan. Pada tahun 1992, klub divisi 2 Helsingborg pun mengontrak Larsson. Pada musim pertamanya, Larsson mencetak 34 gol untuk Helsingborg dan berduet dengan striker veteran Mads Magnussen dan membantu tim promosi ke divisi teratas Sweden yang mengembalikan klub tersebut ke tingkat teratas setelah 24 musim berada di divisi bawah. Pesona bintangnya terus meningkat pada tahun berikutnya saat ia mencetak 16 gol untuk membantu Helsingborg finish di pepan tengah klasmen. Melihat kegemilangan Larsson, Feyenoord pun tertarik mendatangkannya pada tahun 1993. Feyenoord mengontrak Larsson dengan biaya 295 ribu euro. Dia melakukan debutnya pada November 1993 sebagai pengganti Reggie Blinker dalam hasil imbang satu sama di kandang melawan VTC. Larsson membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan bekerja dan tinggal di negara asing dan hanya mampu mengumpulkan 6 gol dalam 27 penampilan di musim pertamanya. Rekor mencetak golnya meningkat di musim-musim berikutnya. Namun, ia terus merasa gelisah dan frustasi dengan posisi pelatih yang selalu berganti. Bermain di posisi yang asing dan kebijakan rotasi pemain di klub yang membuatnya diganti saat permainan berjalan 50 atau 60 menit. Bahkan ketika bermain bagus sekalipun. Larsson meraih gel pertamanya pada Mei 1994 ketika Feyenoord yang mengalahkan NEC 21 di final piala KNVB musim berikutnya Larsson memenangkan gelar keduanya di turnamen yang sama ketika Feyenoord menang 21 melawan Vollenham. Dia juga mencatatkan hat-trick dalam kemenangan 4-3 melawan Werder Bremen di piala winners pada musim 94-95. Setelah 4 musim membela Feyenoord, Larsson memutuskan pindah ke klub Skorlandia Glasgow Celtic. Dalam debutnya melawan Hibernian di Ester Road, dia masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Namun malang, secara tidak sengaja ia mengoper bola ke pemain Hibernian dan berbuah gol mengakibatkan kekalahan 2-1 untuk Celtic. Pada bulan November 97, Larsson memenangkan gelar pertamanya untuk klub setelah kemenangan 3-0 atas Dandy United di Stadion Ibrox yang memberi Celtic bela Liga Skorlandia. Larsson mencetak gol kedua Celtic dalam pertandingan tersebut. Pada hari terakhir musim Liga, ia mencetak gol pembuka dengan tembakan kuat dari jarak 20 yard dalam kemenangan 2-0 melawan St. Johnston untuk meraih gelar juara bagi Celtic. Musim kedua Larsson bersama Klub memperlihatkan perubahan manajemen dengan Joseph Engloss mengambil alih setelah pengunduran diri Wim Janssen. Bermain dalam peran striker yang lebih maju, Larsson mencetak 38 gol untuk mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak Liga Skorlandia. Musim 99-2000 dimulai dengan sangat cerah bagi Larsson saat ia mencetak 8 gol Liga dalam 9 pertandingan. Namun, saat kekalahan 1-0 Celtic dalam pertandingan Piala UEFA melawan Lyong pada tahun 99, Larsson menderita cedera yang mengancam karirnya. Kakinya patah setelah bertabrakan dengan Sergei Blanc, hal ini mengakibatkan diarus absen selama 8 bulan. Setelah menjalani perawatan, segera diungkapkan bahwa cedera tersebut tidak seserius yang dikhawatirkan sebelumnya. Larsson pun comeback sebagai pemain pengganti melawan Dandy United di Celtic Park pada hari terakhir musim tersebut. Pada akhir musim 2003-2004, Larsson meninggalkan Celtic dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak satu tahun dengan Barcelona dengan opsi perpanjangan. Kontribusi Larsson dalam kemenangan Barca di La Liga di musim pertamanya terganggu oleh cedera serius. Dia mencetak 3 gol dalam 12 pertandingan di Liga dan 1 gol melawan mantan klubnya Celtic di Liga Champions. Pada musim 2004-2005, ia hanya bermain sebanyak 16 kali karena harus menderita cedera ACL setelah Laga El Clasico. Meskipun begitu, Barcelona tetap memperpanjang kontraknya. Namun ia pun langsung menyampaikan, setelah penandatanganan kontrak terbarunya, bahwa dia akan meninggalkan Barcelona di musim berikutnya dan kembali ke Sweden untuk mengakhiri karirnya. Momen Larsson di Barcelona yang jelas teringat adalah saat final Liga Champions 2006 menghadapi Arsenal, masuk sebagai pemain pengganti, dirinya sukses memberikan 2 asis untuk kemenangan Blograna dengan skor 21. Tiari Andri pun memuji kontribusi Larsson terhadap kemenangan Barcelona setelah pertandingan. Pada pengumuman kepergiannya, Ronaldinho pun berkata, dengan kepergian Hendrik pada akhir musim, klub ini kehilangan seorang pencetak bol terbanyak. Tidak diragukan lagi, tapi saya juga kehilangan seorang teman baik. Hendrik adalah idola saya dan sekarang saya bermain di sampingnya. Itu adalah hal yang luar biasa. Setelah Sweden tersingkir di Piala Dunia 2006, Larsson bergabung dengan mantan klubnya Helsingborg. 8 golnya membantu timnya finish di peringkat keempat di Liga dan mendapat tiket ke Piala UEFA. Tak lama berselang, Manchester United yang membutuhkan penyerang tambahan dikarenakan oleh Gunnar Solskjaer dan Alan Smith harus absen karena cedera, meminjam Larsson dari 1 Januari hingga 12 Maret 2007. Dilihat dari segi kontribusi, banyak pihak berpikir Larsson mengecewakan. Tetapi, statistik itu tidak cukup mewakili sumbangsi yang sebenarnya. Tiga bulan di Manchester bukan hanya tentang gol, tetapi, dampak positif yang dia berikan kepada pendukung Manchester United dan rekesan satu timnya jauh lebih berarti. Larsson melakukan debutnya pada Piala FA melawan Aston Villa di Old Trafford. Dia pun mencetak satu gol. Larsson ingin memperlihatkan bahwa dia masih punya kemampuan khas seorang striker kelas dunia yang unggul dalam penyelesaian dan ketenangan di depan gawang. Di luar sebagai seorang penyerang, Larsson adalah inspirator bagi skuad Manchester United saat itu. Manchester United memiliki ruang ganti yang relatif tidak berpengalaman dan belum pernah memenangkan Liga sejak 2003. Skuad sangat membutuhkan pemimpin lain dan seorang dengan mental pemenang yang berpengalaman dan Larsson mengisi pos kekurangan itu. Saat tiba, dia tampak seperti sosok yang dipuja oleh para pemain kami. Mereka akan menyebut namanya dengan nada kagum. Status pahlawan bisa hilang dalam 2 menit jika seorang pemain tidak melakukan tugasnya. Namun Hendrik mempertahankan aura itu selama dia bersama kami. Dia fantastis untuk kami. Profesionalismenya, sikapnya, semua yang dia lakukan sangat bagus ujar Sir Alex. United sangat ingin memperpanjang kesepakatan peminjaman. Namun Larsson menyatakan bahwa dia telah berjanji kepada keluarga dan klubnya untuk kembali pada 12 Maret. Hal ini dikonfirmasi pada 20 Februari ketika Larsson mengumumkan bahwa dia tidak akan memperpanjang masa peninjamannya. Selama 3 bulan membela Setan Merah, Larsson mencetak 3 gol dalam 13 pertandingan di semua kompetisi. Setelah meninggalkan Manchester United, Larsson melanjutkan karirnya bersama Helsingborg sebelum memutuskan pensiun pada Oktober 2009. Milan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih lah. Terima kasih. Terima kasih.